Anak kita merayakan ulang tahun dengan meniup lilin dan bertepuk tangan, bahkan bercampurnya laki-laki dan perempuan. Kita berdoa diajarkan. Rabbana atina fit dunia. Ustaz Somad besok datang ke rumah ya, kenduri anak yatim. Karena anak saya ini pas hari kelahirannya. Boleh, silakan. Bapak-bapak TNI Polri, kebetulan anaknya lahir, bawa ke rumah anak yatim. Anak itu dibawa ke sana. Pak anak, pak yatim. Pak penjaga ya, panti yatim. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada dua ratusan, pak. Tolong keluarkan, saya bawa nasi ini. Semuanya? Enggak, 10 bungkus aja. Makan kita sama anak yatim. Anak kita tuh bertanya. Ya, 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 ya. Papa, 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 papa. Ini siapa nih? Ini anak-anak yatim. Ayahnya mana? Mem dati mata, ya bawa tim. Mati. Kau pun kalau macam-macam, kutinggalkan kau sini nanti. Dibawa dia ke mal. Dia akan menjadi anak yang konsumtif. Tapi kalau kita bawa dia ke pantai yatim, insya Allah. Dia menjadi orang yang bersyukur. Menangis dia. Diciumnya ayah. Jangan tinggalkan aku ayah. Aku sayang papa, sayang mama. Ini baik. Ada pun meniup-niup lilin. Tak usahlah lagi. Bagi yang sudah lalu, banyak-banyak istighfar. Menyebutkan selamat air raya agama lain, bagaimana Pak Ustaz? Kata Ustaz Adi Hidayat. Oh, saudaraku yang beda agama dengan aku. Aku tak mengucapkan selamat dengan engkau. Bukan aku tak sayang kepada engkau. Engkau saudaraku. Walaupun kau tak sekeyakinan dengan aku. Tapi engkau setaplah satu kebangsaan dengan aku. Kita di bawah naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Bertetangga, silakan. Nikah anak dia Pak Ustaz. Boleh saya datang? Silakan datang. Di mana nikahnya? Di hotel. Datang. Selamat menempuh hidup baru. Tapi jangan doakan. Barakallahu lakuma. Itu doakan tuh gitu. Boleh saya makan Pak Ustaz? Silakan makan. Di situ kan ada Muslim food. Silakan makan. Di sini non-Muslim food. Jangan pula singgah ke sini. Habis makan ke sini, singgahnya ke sini. Kenapa kau makan ke sini? Kuahnya aja sikit Pak Ustaz. Oh tak bisa. Jadi kita ini jangan main hantam kromobantai saja riba sude. Ada aturannya. Main bola aja ada aturannya. Petetangga, silakan. Sekantor, silakan. Nyewa rumah, silakan. Saya kuliah di Mesir. Di Mesir ada 6% Kristen Ortodok Koptik. Saya menyewa rumah Ortodok. Belanja di tempat. Tapi ketika sampai dalam masalah akidah. Kami ini kan terkadang latihan fisik di lapangan. Pakaian kami saat itu kotor. Dan tak tertutup kemungkinan kena najis. Kemudian tiba waktu sholat kami saat itu tak mungkin untuk berganti pakaian. Karena rumah kami jauh. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Itu tanah tidak najis. Kecuali nampak betul anjing terkencing di situ. Aduh, duduk kita di situ. Itu baru najis. Jadi kotor tidak najis. Makanya kalau kita lihat orang Mesir, sholat dia. Di bentangnya, koran di depan tokonya. Allahu Akbar. Kotor bukan najis. Maka kita jaga. Lalu kemudian ada sarung kecil. Saya pergi ke Makassar. Dikasih orang hadiah. Sarung kecil, sebesar amplo. Kecil. Itu bisa kita gantung. Sampai masanya kita buka, kita pasang. Payah membukanya Pak Ustaz. Kejap saja itu. Sholat. Allahu Akbar. Ini kita jaga. Karena itu yang akan kita bawa menghadap Allah SWT. Inna awalama yuhasabu bihl'amdu yawm al-qiyamah. Yang pertama kali dihisap, dihitung nanti hari kiamat. Sholatuhu. Sholat. Kalau sholatnya kacau. Na'uzubillah. Na'uzubillah. Apakah benar nanti di akhirat kita berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita sayangi? Nampaknya tak sabar berjumpa dengan orang yang terkasih dan tersayang. Kira-kira Ustaz Somad nanti di akhirat jumpa tak dengan Pak Kapolda? Jumpalah. Apa pula tidak? Mohon maaf. Terima kasih. Berkulit hitam beluk Nabi Krat. Kenapa kau beluk aku? Aku budak hamba sahaya berkulit hitam. Amalku tak banyak. Aku miskin, susah melarat. Tak mungkin aku jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. TNL, Polri, Satpol PP, Mu'i, Alif Ulama. InsyaAllah kita akan bersama di surga jannatul na'im. Bersama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Ya Rabbul Alamin. Dengan syarat kita bercinta, berkasih sayang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Aina'l-muta'abbu Nabi Jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Mana? Aku ingin memberikan mereka naungan di pedang mahsyar. Pada saat tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan saya, Pak Kapolda, Bapak pimpinan TNI Polri. Semuanya termasuk yang dicari Allah dan mendapatkan naungan itu. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Kami sebagai anggota TNI Polri ingin juga menjalankan sunnah Nabi. Yaitu mencukur kumis dan merapikan jenggot. Ini nyindir saya. Nampaknya. Teng-teng saya tak berjenggot, tak berkumis. Tapi kami dilarang memanjangkan jenggot. Apakah kami berdosa atau membuat jenggot itu hukumnya sunnah. Dilaksanakan baik. Tak mampu melaksanakannya. Tak apa-apa. Di Saudi Arabia, tentara berjenggot. Kalau tak mahu ribet panjang, jenggot tipis, yang cantik. Bagus. Yang sudah berjenggot, jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot, jangan mengejek berjenggot. Aku nengok kau ini, ingat aku kambing. Nanti ngejek pula. Aku kambing kau anjing. Kalau orang sipil berkelahi, tak apa-apa. Tapi kalau tentara berkelahi, bang. Selesai. Taman teriwayat. Ada pun masalah boleh tak boleh ini. Tentu itu ada aturan di atas. Maka itu digodok di DPR. Nanti akan ada satu pasal. Bolehkah TNI Polri berjenggot? Tapi kalau mahu dilaksanakan, itu hukum berjenggot itu sunnah. Jangan dikelahi gara-gara bulu. Korea Utara, Korea Utara berkelahi. Dibawa ke Den Haq, pengadilan internasional. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara bom atom nuklear. Bangga saja. Datang orang kita dibawa ke Den Haq. Kenapa kelihatan? Tapi sebagaimanapun juga, berjenggot adalah sunnah Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama saya dulu Buddha. Dan saya masuk Islam. Saudaraku mu'alab. Dan mu'alab itu dosanya bersih. Diulang hidupnya dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol, dua. Yang pertama mu'alab. Yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya, Pak? Suatu ketika saya berjumpa, Biku dan beliau memberikan salam. Apakah boleh saya menjawab salamnya? Iza, Assalamualaikum alul kitab pakulu wa'alaikum. Kalau non-muslim berjumpa dengan engkau, maka ucapkanlah jawabnya. Wa'alaikum. Assalamualaikum. Wa'alaikum. Apa arti wa'alaikum? You too. Peace be you. You too. Itu bahasa kampung kami. Ustadz, apakah boleh kalau seorang wanita berhias, mencantik diri di rumah maupun di luar? Perempuan berhias untuk suaminya. Bahkan sekarang perempuan berhias bukan untuk suaminya. Untuk suami orang lain. Kalau di rumah macam hantu. Mas mau keluar, cantik. Berapa kali kita bertemu ke rumah orang, sampai di situ kita lupa. Ada bu'anu. Saya lah. Eh. Jangan terlalu berpatokan pada make up. Make membuat up. Naik ke atas. Salah pasang nanti orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang, kita. Pasang hijau, kiri, biru. Kenapa tak senyum orang dengan orang kita? Wah, sanglah bedak keli, tiga inci. Muka putih, tangan hitam. La ilaha illallah. Ini alis tak boleh dicukur. Ini alis apa bulu mata? Alis. Ini tak boleh dicukur. Haa, dia ambil pisau. Dia ambil. Tidak mungkin pergi undangan sebelah. Tidak cuman. Hilangkan dua-dua. Kacau ini. Untung ada speedol whiteboard. Pasang-pesang. Papa, pergi dulu ya. Tidak apa. Sampai di tempat undangan. Makan rendang. Pedasnya minta ampun. Kipas tak ada. Bawa keringat lah. Luntur. Panas ya, jeng. Iya. Balik ke rumah, mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bang. Buka pintu. Si abang buka pintu. Tengoknya. Allahula ilahilu kayyum. Lata'urus. 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 Kau rupanya. Sampai mereka-mereka. Wanita itu cantik. Karena raut wajahnya bekas air wudu. Wanita itu cantik. Karena pancaran matanya bekas baca Quran. Wanita itu cantik. Berseri. Karena tahajud di waktu malam. Siapa yang tahajud di waktu malam. Tampak cahayanya. Sampai di waktu siang. Itu maka terang-benderang kantor masjid. Polda'ah ini. Maksudnya ada cahaya-cahaya. Yang jelas lampu hidup. Apakah keluarga yang non-muslim mendapatkan hak dalam warisan. Seperti apa solusinya jika tidak mendapatkan hak. Orang tidak mendapatkan harta warisan. Disebabkan tiga. Yang pertama. Perceraian. Istri cerai. Maka tak dapat hak warisan. Yang kedua. Pembunuhan. Seorang membunuh ayahnya. Maka dia tak dapat warisan. Yang ketiga. Berbeda agama. Maka beda agama. Tak dapat warisan. Menurut hukum Islam. Tapi kalau menurut hukum negara. Dia dapat. Saya masuk Islam. Bawasan. Orang tua saya non-muslim. Meninggal dia. Lalu mereka kasih saya. Terima saja. Boleh. Kenapa? Karena hukum konvensional. Membolehkan non-muslim mendapatkan harta warisan. Apakah wanita yang banyak utang. Puasanya wajib diganti dengan bayar puasa. Atau dengan bayar fidya. Setiap yang kita berada di depan ini. Ini pertanyaan penting. Sembilan puluh hari. Mak kita tak puasa. Lapan itu puasa. Oh ya. Saat kita berada dalam perutnya. Tiga puluh hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun pertama. Tiga puluh hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun kedua. Tiga puluh hari dia tak puasa. Saat dia mau mengganti di tahun ketiga. Adik pula menyusul. Makanya kalau suami itu ngaji ngerti agama. Dia ajaknya istrinya. Puasa Senin Kamis. Niat kabok. Maka setahun bisa lunas lapan puluh hari. Senin Kamis. Senin Kamis. Senin Kamis. Senin Kamis. Satu bulan lapan hari. Sepuluh bulan lapan puluh hari lunas. Selesai anak pertama. Maka kabok. Kabok. Bukan kabok. Kabok basuh tangan. Kabok. Ganti puasa. Kalau ibu tidak puasa karena diri ibu. Maka ibu kabok saja. Tapi kalau ada unsur anaknya. Janinnya lemah. Terancam kesehatannya. Maka kabok plus vidya. Tak ingat saya Pak Ustadz. Download buku. Tiga puluh. Tiga puluh. Fatwa seputar Ramadan. Di Playstore. Tiga puluh fatwa seputar Ramadan. Penulisnya. Abdul Sohman LCMA. Gratis. Sudah saya download. Kenapa tidak dapat Pak Ustadz? Paket tidak ada. Apa hukum dalil menyogok. Dan mendapatkan suatu jabadat. La'ana Rasulullah SAW. Rasulullah melaknat. Allah melaknat. Ar-Rashi yang memberi sogo. Wal-Murtashi. Dan yang menerima sogo. Berapa lama kau nikmati duit sogo itu? Sogo. 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 Bawa ke Makkah. La'baik Allahumma la'baik. La'baik Allahumma la'baik. Apa kata malaikat? La'baik Allahumma la'baik. Kau tak dapat panggilan. Kau tak dapat haji mabrur. Zadu ke haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah dia tak mabrur Pak Ustadz. Tak ada perubahan. Iya. Dulu sebelum berangkat haji. Bercelana pendek. Sekarang? Tak bercelana. Mohon penjelasan dari Ustadz tentang Isbal. kaki celana melewati mata kaki namanya isbal ini kaki celana melewati mata kaki ke bawah ini isbal sarung jubah melewati isbal kalau isbal bagaimana? di bawah mata kaki masuk neraka jadi kalau gitu Ustaz masuk neraka lah ini iyalah masuk neraka, kalau gitu naikkan ke atas itulah maka banyak orang menggunting kaki celananya menggunting dengan yang belum menggunting kok kenapa tak gue gunting? neraka nih kalau yang menggunting dengan yang tak menggunting kelahi maka yang senang siapa? yang tak bercelana maka dalam hal ini tiba-tiba nanti terjadi keributan di musjid, gara-gara apa? gara-gara kaki celana kenapa kalian ribut? katanya Pak Ustaz, katanya Pak Polisi yang di bawah mata kaki masuk neraka memang betul yang di bawah mata kaki masuk neraka menurut satu hadis tapi dalam hadis yang lain kalau sombong kalau tak sombong tak apa-apa karena dulu pakaian orang kapir kurais pakaian orang persia pakaian orang rumawi jubahnya panjang-panjang maka yang dimaksud nabi itu kalau panjang berelak-elak ke bawah itu sombong baru neraka kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Syafi'i kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Nawawi kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam yang ditulis dalam kitab Syah Yusuf Al-Qardawi kalau tak sombong tak apa-apa dalam kitab Sebulus Salam kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar maka Pak Polisi tentara bisa menjadi orang memanaj manajemen konflik jadi faham agama ini bukan hanya tanggung jawab Ustaz saja bagaimana dengan tahlil Pak Ustaz? tahlil macam tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah apa salahnya? tahlil boleh tahlilan tak boleh yasin boleh yasinan tak boleh jumat boleh jumatan tak boleh tak ada semua yang jumat maka tahlil mengirimkan doa untuk orang meninggal dunia sampai saya tak ada hubungan dengan Pak Polisi dengan Pak Tentara dengan Pak Angkatan Laut mana mungkin doa saya sampai? sampai makanya kalau kita lewat di makam kita ucapkan salam Assalamualaikum ya ahlal kubur selamatlah kalian wahai penghuni kubur doanya sampai makanya salam itu dibagi tiga salam yang pertama wajib dijawab itu salam saya pertama tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semua menjawab salam yang kedua tak boleh dijawab salam imam nanti solat jumat Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikum Salam Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya mana itu? itulah doa untuk orang meninggal dunia kalau kita lewat di makam Assalamualaikum ya ahlal kubur sempat dia menjawab Waalaikum Assalamualaikum maka doa untuk jenazah itu sampai baca buku saya 37 masalah populer buku saya rata-rata insyaallah tujuannya semua Kamtip Mas keamanan ketertiban masyarakat dari aspek agama heboh masalah akikah kurban buka buku saya 30 tanya jawab kurban heboh masalah zakat buka pengajian tentang zakat profesi heboh masalah bin a bin a bin a bin a buka 37 masalah populer gratis download internet boleh dicetak boleh silahkan cetak-cetak tapi jangan dibuat di sampulnya comblos nomor dua jangan Pak Ustaz apa hukum wanita muslim tak mengenakan jilbab ada orang tak berjilbab lalu saya usir pergi sana itu bukan mengajak kita ini mengajak bukan mengejek merangkul bukan memukul betul ada orang hadir ke panjelis pengajian Buya Hamka tidak pakai jilbab kukunya panjang kuteknya tebal setelah saya acara pengajian dia datang Buya Hamka aku belum pakai jilbab kukuku panjang kutekku tebal apa kata Buya Hamka anakku nanti kalau imanmu menembal kutekmu menipis salam kata-kata Buya Hamka mula-mula kau pengajian dulu nanti setelah itu aku pakai jilbab habis itu kau potong kuku yang panjang kuku sebelah kiri panjang gimana cebo nanti masak bakwan insyaallah semuanya akan baik berproses mungkin jilbabnya jilbab pasrah tapi tak rela dulu sudah agak-agak lama baru naik ke proses jilbab yang model keduanya jilbab sakratul maut yang boleh dilihat di layar itu setelah lama-lama barulah jilbab panjang berproses nanti kalau nampak ingat itu Pak Ustaz itu level 2 itu kalau yang itu itu level 3 itu anda sama-sama tahu semuanya insyaallah masuk ke dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala amin ada juga yang menggunakan jilbab kerudung tapi rambut bagian atas itu pasrah tapi tak rela level 2 apakah saya berdosa saya menikah menikah kok berdosa tanpa restu dari orang tua apakah saya berdosa kalau saya menikah menggunakan wali hakim karena orang tua saya tak setuju pergi ke pengadilan di sana ada kertas formulir untuk orang yang orang tuanya tak setuju nanti disidangkan kalau orang tuanya matrik karena duniawi beralih perwalian dari wali ab'ab akrab ke wali ab'ab jangan langsung wali-wali hakim saja ada prosesnya itu ada orang tua itu tak setuju aku tak setuju kalau menantu sama dia kenapa ya masa dia datang pakai cup 70 sampai 100 kalau itu ya memang itu lah mantap kalau dia kalau dia kena sebab duniawi itu boleh dialihkan ke yang lain disahkan oleh hakim pengadilan agama kalau ustaz nama saya XXX tak boleh sebut nama menjaga kode etik jurnalistik dalam hadis dikatakan kuntum khairah ummah bukan hadis itu bang itu ayat Quran untung tak saya sebut nama tadi kan kenapa sekarang umat islam selalu dibully dikatakan teroris dikatakan bodoh dikatakan miskin atas penjelasannya saya ucapkan banyak karena kita tidak berbuat tidak action ustaz somat cuma ceramah aja actionnya kapan ada pekerjaan profesi perbuatan yang memang ngomong dia anggota DPR parlemen parle itu artinya ngomong mereka memang ngomong tapi ada yang tak ngomong tukang tukang tak boleh ngomong kalau dia ngomong tak jadi satu batu ase itu ini harus ngomong parlemen itu harus ngomong kalau dia tak ngomong tidur aja makan gaji buta haram dia disana oleh sebab itu maka ini penting maka kita akan bangkit insyaallah kalau kita bersinergi kembali lagi soliditas sinergitas setelah kita aman barulah masuk investor-investor asing barulah kita selamat gimana mereka mau menarik karyawan pegawai kalau semuanya mabuk tripping minum tadi malam mabuk pagi nih orang sebelum masuk ke dalam berkipas begini setelah masuk kipas dia kepala kok ya kok tak kacau apabila suatu penyakit tidak terdeteksi oleh medis lalu dibaca ke paranormal dukun kenapa pake paranormal apa hukumnya pak ustaz jangan pergi ke dukun tak diterima solatnya 40 hari 40 malam jadi perginya kemana ruqiyah kalau di pekan baru tahu saya tempatnya jalan sumatera masjid al-falah ustaz saifullah nomornya 119 kalau emergensi 911 kalau diganggu hantu jembalang tanah suster ngesot teranggula 119 nanti dibacakannya ruqiyah keluar jirnya insyaallah Al-Quran adalah kitab yang kita yakini paling lengkap dan sempurna apa hikmah yang terkandung dari turunnya kitab Al-Quran terakhir dari kitab-kitab lain kenapa gak langsung diturunkan satu kitab Al-Quran saja padahal Allah maha mengetahui ini zaman ada masanya ketika itu yang hebatnya sihir-sihir-sihir datang Nabi Musa alaihissalam ketika itu datang mu'jizat bisa orang menghidupkan orang mati mengobati penyakit lumpuh dan buta datang Nabi Isa alaihissalam darupada masa datangnya syair yang begitu indah maka datanglah Al-Quran sebagai penyempurna ini namanya proses kitab yang dulu tak ada hukum isinya sopan santun budi bahasa tata kerama etika tapi setelah Al-Quran datang maka dia mengandung hukum yang tegas asinnu bisini dipatahkannya gigimu patahkan juga gigi dia al-ainu bil-aini dicucuknya matamu colok juga mata dia waljuru hati sos dilukainya pipimu lukai juga pipi dia koma itu belum titik ada hukum dan ada perdamaian ada akhla ada juga hukum maka Islam datang disempurnakan oleh Nabi Muhammad s.a.w al-yawmahari ini akmaltulakum kusempurnakan agamaku waraditulakumul islamadina kuridhoi Islam sebagai agama bagaimana hukumnya orang yang berlainan agama nikah mengikut secara Muslim kementerian agama Republik Indonesia ujung tombaknya di kecamatan KUA tidak ada KUA yang berani menikahkan beda agama karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia beda agama tidak sah kalau ada artis menikah beda agama dia tidak tercatat di KUA tapi di catatan sipil atau pergi ke Australia ke Amerika ke Jepang dan lain sebagainya maka dalam hukum Islam tidak boleh nikah beda agama Allah subhanahu wa ta'ala menitakan kepada Malaikat Jibril agar memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Baitis Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa kemudian naik lagi ke Sitratul Muntaha sebelum diwajibkan solat Masjid Al-Haram Masjid Al-Aqsa digunakan untuk tempat tawaf beribadah berkeliling beribadah subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah Allahuakbar apakah ada solat sebelum Nabi Muhammad ada ada solatnya tegak saja solat siapa itu Nabi Sulaiman alaih ketika dia tegak megang tongkat tiba-tiba tongkatnya dimakan raya patah jatuh dia rupanya Nabi Sulaiman sedang tegak karena solatnya tegak saja ada yang sujud saja ada yang duduk saja semua solat itu terangkum dalam solatnya Muhammad ada tegak ada ruku ada etidal ada sujud ada duduk antarsud ada sujud ada salam itulah solat yang paling sempurna sebelum naik kisahatul muntaha Nabi Sulaiman dua rakaat solat sunat apa namanya Pak Ustaz dari mana dia mendapatkan contohnya dia tidak bicara menurut hawa nafsunya melainkan wahyu dari Allah yang dibawa oleh Jibril Sulaiman solat apa namanya solat sunat di dalam masjid Al-Aqsa tapi tak disebutkan apakah solat sunat tahayatal masjid apakah solat sunat hajat apakah solat sunat taubat apakah solat sunat mutlak Syekh Atiyah Soqar dari Al-Azhar hanya mengatakan solat sunat saja langkah rezeki pertemuan maut sudah diatur Allah betul kenapa orang musrik di luar agama Islam selalu mendapatkan apa yang diinginkannya sementara mereka bukan menyembah Allah Bismillahirrahman Rahman semua dapat macam orang kasih beras pada ayam kasih ayam semua ayam dapat ayam jahat dapat ayam baik dapat siapa yang kuat contohnya dia dapat banyak beras tapi ada rahim hanya dapat orang beriman saja makanya dalam Al-Quran ghafurur rahim bukan ghafurur rahman oleh sebab itu kita mendapatkan rahman dari Allah jangan sangka kalau rumah besar mobil besar kebun besar bini besar lalu kita anggap itu nikmat belum tentu kalau kau punya mobil dengan mobil itu kau sering ke masjid nikmat tapi dengan mobil itu kau buat dosa laknat kalau jabatanmu tinggi dengan jabatan itu kau bisa tolong agama Allah rahmat tapi dengan itu kau terjerumus dalam neraka laknat banyak orang menyangka kalau punya kekuasaan kalau punya kemaskuran kalau punya harta nikmat belum tentu tergantung bisa membawa engkau ke dalam rahmat Allah atau justru menjadi laknat Allah subhanahu wa ta'ala dalam saya bercerama selama di Kepri ini di kantor Pak Polisi inilah paling banyak pertanyaan artinya apa pengajian ini bukan formali ada pengajian itu yang penting selesai Pak-Papak-Papak selesai Pak Ustaz tidak memang betul-betul mengaji tengoklah hampir sebesar skripsi tiga lagi sabar sabar dan sabar dimanakah Allah Pak Ustaz sebelum tempat ada dia sudah ada bagaimana kita memakai kata dimana sebelum kata dimana itu ada dia sudah ada lalu apa makna ayat Allah duduk di atas aras Allah berkuasa pemahamannya serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak mentakwilkannya tapi untuk membela orang yang mengatakan Allah duduk di atas aras seperti aku duduk di atas kursi maka datang Imam Abu Hassan Ash-Shazili mentakwilkan Bapak Kapolda duduk di atas kursi Kapolda selama lima tahun bukan artinya Pak Kapolda duduk di atas kursi makna duduk di atas kursi itu berkuasa itu makna terima kasih terima kasih